Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi video mengenai apa fungsi Google Drive dan bagaimana cara menggunakan Google Drive di komputer atau laptop kita. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan klik tombol lonceng sampai terlihat bergetar agar kamu menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi ketika ada video baru yang di upload di channel ini. Sebenarnya apa sih fungsi Google Drive? Jadi dari pengertiannya sendiri, Google Drive adalah layanan dari Google berupa media penyimpanan online yang bisa diakses dari perangkat yang terhubung ke internet. Jadi fungsi Google Drive sendiri sebagai media penyimpanan yang dapat diakses dari internet. Nah untuk masuk Google Drive, kalian harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum memiliki akun Google, kalian dapat mendaftar email di Google Mail atau Gmail untuk mendapatkan akun Google. Setelah kalian memiliki akun Google, maka kalian akan mendapatkan beberapa layanan Google seperti Google Mail atau Gmail, Google Drive, YouTube, Google Photo, dan layanan yang lainnya. Kalian tinggal login ke Google Mail atau Gmail seperti tampak pada layar. Saya akan login menggunakan akun Gmail saya. Ketika loginnya berhasil, kalian akan masuk ke halaman Google Mail seperti ini. Dari sini kalian dapat mengakses beberapa layanan Google yang lain dengan mengklik ikon titik yang berbentuk segi 4 yang berada di bagian kanan atas jendela Google Mail kalian. Nah di sini ada beberapa layanan yang dapat kalian lihat seperti YouTube, kemudian Gmail, kemudian kontak, kemudian Drive, dan yang lain. Cara pakai Google Drive cukup mudah, kalian cukup masuk ke halaman Google Drive. Caranya dari halaman ini, kalian klik ikon atau logo Google Drive yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kalian akan dibawa masuk ke halaman Google Drive sesuai dengan akun kalian masing-masing. Yang terlihat pada layar sekarang ini adalah tampilan Google Drive yang saya akses menggunakan web browser. Sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai media penyimpanan, maka teman-teman dapat menyimpan file ke dalam Google Drive ini. Untuk menyimpan file di Google Drive, kalian cukup pilih file yang akan di-upload. Kalian bisa upload foto, video, dokumen, atau file-file yang lain. Contohnya dalam video ini, saya ingin menyimpan foto ke dalam Google Drive saya. Saya tinggal klik foto yang ingin saya simpan, kemudian saya drag ke halaman Google Drive. Seperti terlihat pada layar komputer, proses upload, berjalan, dan sekarang sudah selesai. Nah, saat ini file research.jpg ini sudah tersimpan di Google Drive dan dapat saya akses dari perangkat lain, baik itu laptop maupun perangkat Android yang terhubung ke internet. Selain meng-upload foto, teman-teman juga dapat menyimpan file dengan format yang lain, misalnya dokumen, atau video, atau file musik, atau file dengan extension yang lain. Layanan Google Drive pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu layanan personal yang free dan layanan bisnis yang berbayar. Akun Google Drive yang saya miliki ini adalah akun Google Drive personal yang free, Kapasitas penyimpanan Google Drive personal adalah 15GB. Seperti yang terlihat pada layar, akun saya adalah akun Google Drive personal dengan kapasitas 15GB. Dari 15GB kapasitas yang saya miliki, saat ini baru terpakai 23,5MB. Sedangkan untuk layanan Google Drive bisnis, ini memiliki beberapa pilihan kapasitas sesuai dengan yang kita inginkan. Semakin besar kapasitasnya, maka harga sewanya pun akan semakin mahal. Aplikasi Google Drive juga bisa di-download dan di-install di komputer. Untuk mendownload aplikasi Google Drive for PC, teman-teman bisa masuk ke halaman google.com.drive.download seperti yang terlihat pada layar. Karena saya menggunakan Google Drive personal, maka saya pilih personal, kemudian saya pilih download. Selain untuk menyimpan file, kita juga dapat membagikan atau share file dari Google Drive ke orang lain yang kita inginkan. Cara membagikan link Google Drive agar orang dapat mengakses file yang kita miliki di Google Drive juga mudah. Kita tinggal pilih file yang akan kita sharing. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih bagikan. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan alamat email dari orang yang ingin kita bagi link Google Drive ini. Setelah kita masukkan alamat email orang yang ingin kita bagi atau kita sharing, kita klik lanjutan. Seperti yang terlihat di layar, saat ini yang aktif adalah siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Artinya ketika link ini dibagi lagi kepada orang yang lain, orang yang mendapatkan link berikutnya pun akan dapat melihat file yang saya miliki. Jadi, link ini akan bisa diakses oleh siapapun yang memiliki link yang saya buat di atas ini. Ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis berbagi link ini, teman-teman dapat baca di bagian pelajari lebih lanjut tentang berbagi link. Oke, jika sudah, pilih simpan. Kemudian kita langsung bisa kirimkan link tersebut kepada alamat email yang tadi sudah saya buat dengan klik tombol kirim. Oke, kemudian klik tombol kirim. Nah, dengan demikian file yang saya miliki sudah berhasil saya bagikan kepada orang yang saya inginkan melalui link Google Drive yang tadi saya kirimkan via email. Demikian video yang membahas tentang apa fungsi Google Drive dan bagaimana cara menggunakan Google Drive di komputer kita. Pembahasan lebih lanjut mengenai Google Drive akan saya buat pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih sudah menonton!